Halo apa kabar semua para youtuber para penggemar laguna para penggemar yang berlaku nostalgia di Indonesia tentunya ya ini kita coba apa sih yang ada di channel hari gitu disini kenapa membahas lagu-lagu pus pus nah intinya gini kami adalah Bipus ini adalah yang pelestari lagu-lagu pus pus yang sudah membawakan lagu-lagu pus atau melestarikan lagu-lagu pus pus selama 19 tahun 19 tahun melestarikan kami di panggung atau di tempat tempat kemana pun berada di daerah-daerah terpencil sekalipun ya atau di ganggang sekalipun kami tetap melantunkan lagu-lagu pus pus mudah-mudahan di channel ini banyak manfaatnya buat Anda ya karena kami juga berikan satu tutorial atau tutorial ya apa namanya memberikan kemudahan untuk Anda belajar juga lagu-lagu pus pus dengan cara cepat ya dengan cara cepat karena kami berikan teks kami berikan chord nya jadi Anda tiga menit mempunyai rumah sambil menonton channel Hari Bipus ini Anda bisa belajar mengikuti tentunya mudah-mudahan ini ada satu manfaat buat Anda ya dan terus melestarikan lagu-lagu pus pus juga tentunya ya kenapa Bipus membanggakan lagu pus pus ini adalah lagu yang banyak untuk kita gali karena beberapa lagu dari genre-genre jenis tertentu ada di album-album pus ya kurun dari masa pus bersaudara tahun 1955 atau pus berdiri di 69 itu sampai saat ini sampai saat ini hampir 1600 lagu bayangkan aja lah satu musisi besar ya di tanah air kita adalah bisa mengarang lagu sampai 1600 lagu itu bukanlah yang mudah buat mungkin saat ini band saat ini kenapa mereka melegenda tentunya ya itu tadi karena mereka membuat lagu dengan jiwa bagaimana bisa dinikmati di semua kalangan walaupun mungkin saat ini eranya berbeda dengan masa-masa dulu eranya sudah modern eranya sudah digitalisasi jadi generasi-generasi berikut ini sulit untuk menerima lagu yang seperti pus pus sampaikan pus 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 bersaudara ini membuat lagu bagi akan pesan buat kita karena sehid-sehidnya yang sudah disana segera-ana apa yang dialami sehari-hari tentunya ya kenapa itu sehari-hari dalam kehidupan kita ada di lagu-lagu putus ada jenis peroncok ada jenis pop ada macem-macem lah karakter bahasa inggris juga ada disitu mungkin kalau gak tahu hanya bukan YD Lovis saja ternyata ada lagu-lagu lain selain YD Lovis mungkin satu album ada dalam album menghadap song for you yaitu lagu-lagu putus yang berbahasa inggris kemudian juga ada kasidah kemudian juga pop Christmas atau pop natal macem-macem pus pus membuat lagu yang luar biasa luar biasa walaupun katanya pada saat itu disebut lagu kacang goreng tapi tentunya buat kami bukan dari itunya ya tapi hasil karya-nya mereka yang potong kita hargai makanya B plus sampai saat ini 19 tahun tetap melestarikan di panggung dan kami juga dibawa asuhan dari Pak Yoko Suwoyo dan dibawah naungan keluarga besar dari keluarga besar tentunya kami tetap akan melestarikan lagu-lagu beliau sampai kataku juga seperti dalam pesan almarhumi Pak Yoko Suwoyo memberikan pesan ya kalau kami sudah tidak ada siapa lagi makanya kami terlalu bangga juga ikut melestarikan lagu-lagu beliau makanya Anda jangan lupa like share video kita komen dan subscribe ya tentunya subscribe itu gratis insya Allah alhamdulillah dan akan rezeki Anda kalau sudah menonton channel ini amin ya amin ya tadi dicocor nah dicocor seperti itu supaya ada info-info terbaru dari video-video yang kami bikin Anda dapat informasinya tentunya ya karena B plus ini akan terus melestarikan atau terus membawakan lagu-lagu kuskus yang terutama jarang dipopulerkan ya atau jarang diperdengarkan hanya album-album B saja yang dijual di luar atau di toko-toko ya atau toko-toko sebelah itu kan lagu-lagu yang jelas tapi kami ini adalah tugasnya melestarikan lagu-lagu yang jarang didengar atau dipopulerkan pada saat itu dan sekarang kami ingin mencoba memperkenalkan lagu kuskus di di semua kalangan atau bukan hanya di Indonesia saja tentunya dengan channel youtube dari Wifos ini supaya bisa dikenal di seluruh dunia mungkin ada Amerika Inggris Arab Hongkong Cina Australia Malaysia Singapura semua bisa mengenal bahwa di tanah air kita Indonesia ini punya grup pop besar ya punya grup pop besar legendaris yaitu dalam kuskus-kus berselera ini yang kami memberikan satu apa namanya memberikan satu bagaimana melestarikan ini ada dua cara yang kami melestarikan di panggung dan Anda bisa melestarikan di rumah dengan cara ya nonton video ini karena kami ikut membantu Anda untuk belajar cepat ya belajar tempat lagu kuskus selain Anda juga dengan kan kadang-kadang susah ya apa chordnya mainnya dari mana mudah-mudahan yang kami sampaikan dalam video ini tepat sesuai dengan chord aslinya kusplosnya walaupun suaranya tidak tidak sampai ya atau tidak gini Anda bisa merubah nadanya yang penting chordnya sudah kami atur atau kami berikan tutorial ya kami tuntur di video-video yang sudah kami buat ya hampir sekarang hampir 270 lagu ya dan kami akan tetap upload tiap hari ya karena memang di lapangan atau kita di panggung di stage itu kami tidak syuting seperti kebanyakan orang syuting ya kami hanya dengan kamera hape sederhana yang penting lagu yang jarang dibawakan kami rekam kami buat kami edit kami kasih chord dan textnya mungkin Anda jangan ada ini terbantu ada manfaatnya mungkin 3 menit sambil nonton bisa langsung belajar atau itu bernyanyi seperti karaokean ya mudah-mudahan mudah-mudahan banyak buat semua karangannya dengan Anda menonton ini juga hanya Anda ikut meresaikan lagu-lagu yang hampir berapa generasi mungkin 4 generasi sampai saat ini 4 generasi dan Indonesia harus tahu bahwa ada club band besar sekelas plus-plus saudara yang berpulau musik pop di tanah air kami dan Anda semua juga turut bangga khususnya para penggemar lagu-lagu plus-plus yang mungkin sudah membutuhkan wadah komunitas mereka jangan hanya melestarikan dengan cara-cara tertentu tapi banyak hal yang Anda harus lakukan supaya proses pelestarian ini tetap berjalan bagaimana mendokumentasikan bagaimana mengumpulkan data-data tentang plus-plus yang kami buat seperti ini juga kami hanya mendokumentasikan tidak ada lebih tidak ada kurang tidak ada makhluk apa-apa bagaimana kami mendokumentasikan supaya pelestarian ini tetap berjalan oke saya rasa itu aja yang kami sampaikan kenapa di plus melestarikan lagu-lagu plus-plus nah yaitu jawabannya itu ya dan mendokumentasikan di channel youtube ini supaya bisa diperkenalkan lagi berkalah yang orang banyak saya rasa itu jangan lupa komen ya komen yang positif komen yang naik supaya membangun channel ini supaya memberikan edukasi juga kepada yang lain memberikan pencerahan apa dan bagaimana lagu-lagu plus-plus kemudian juga melestarikannya seperti apa mungkin anda dengan cara anda beda melestarikannya dengan kami kalau kami hanya memainkan musiknya mungkin anda mungkin mendokumentasikan artikel konsep PH dan lain-lain mungkin ada cara lainnya like share komen dan subscribe gratis insya Allah oke terima kasih semuanya semoga anda saya sampai jumpa amin Terima kasih telah menonton!